Intro Halo Inkati Zen Hari ini kita mau siap-siap ke Jakarta Ini kita ada di Madiun, ini jam 19.42 Kita mau naik kereta di 19.55 Mau naikin kereta Brawijaya Jadi kita hari ini rencananya mau persiapan buat kegiatan Filipina Railway Summit yang kelima di Filipina Kita juga mau ngasih vlog ke teman-teman itu Hari ini episode-nya adalah Dari Madiun, Tumanila, pakai kereta-kereta buatan Inka Ini first, kita bakal naik kereta Brawijaya Itu kereta-kereta buatan Inka Nanti kita lihat dalamnya seperti apa Ini kita udah mau siap-siap berangkat Berarti udah mau dateng Hari ini aku nggak sendiri Jadi, kalau dari tim Inka-nya nanti ada daerah Ada Mas, udah namanya Gerahat lagi Udah berangkat tuh dari Solo Terus, ini kalau buat Inka Tizen yang kurius Inka tuh dimaduin di sebelah mana? Persis di sebelahnya stasiun Jadi itu gedungnya, gedung Udah gedung Inka tuh, water itu Itu juga menaranya udah menara Inka Halo semua, jadi sekarang kita udah di KA Brawijaya Kereta Brawijaya ini merupakan produksi dari PT Inka Persero Sekarang udah jam 19.55 Kita berangkat dari stasiun Madiun ke Jakarta Ini kebetulan aku di eksekutif 6 nomor 4A Favoritnya semua orang ya Di deka jendela Sekarang aku mau tidur dan dapet selimut See you guys Halo semua, sekarang udah jam setengah 6 Kita udah sampai di stasiun Gambir Nanti agak siangan kita baru ke KA Bandara Naik kereta buatan Inka juga Kita mau ke mana hari ini? Mau ke Karno Hatta Kita nanti keren sejak 13.38 Terus sampai di Bandara Cekarik jam 12.12 Ini udah dipanggil nih Yang ke kebunetan inka, elektrik multi-for unit KA Bandara made in Inka, elektrik multi-for unit di tahun 2017 terdiri dari 6 car satu karnya ada 40-48 seat jendela yang ada di sisi kursi yang pastinya nempel juga sama car badinya ini dibuat dari minimal 8mm safety glasses dan ada 40% anti UV-nya serta horden jadi buat kalian yang belum pakai sunblock udah tercover ya 40% anti UV FYI juga untuk jendela ini bisa dibuka kalau AC di kereta sedang terkendala untuk keamanannya sendiri ada CCTV di kereta yang ada di depan setiap car dan juga di driver's cabin dan yang paling dicari-cari wifi disini juga ada itu tadi beberapa fasilitas-fasilitas umum yang bisa kalian gunakan di EMU by Indah bintik berimis mengundang kekasih di malam ini kita menari dalam rindu yang indah jadi kita udah sampe di Makati eh Manila sorry tapi kita tinggalnya di Makati karena kalau station-to-station yang ada di Filipina itu dia masih di permuting ya nah itu lebih enak kalau kita tinggal di ikerah jadi cuma walking distance ke stasiun terus kita gampang kemana-mana nah hari ini kita mau nunjukin Ilkati Zen stasiun terbesar yang ada di Manila bahayanya BNR yaitu stasiun tutuban terus kita mau naik kereta dari stasiun de la rosa ke stasiun tutuban ikutin ya udah sampe di stasiun tutuban dan ini kereta Inka nanti kita bakal naik kereta itu habis ini karena tripnya sekitar 20 menit lagi oke love that Cinderella won't you love me a little love me a little these nights will remember tumbling through heaven won't you love me a little love me a little and every time I see you out on the street I wanna say hey babe what is it that you know that I don't know because you seem so cool and you got it going on won't you hold with me go with me wait some time no fly to Manila kita udah di keretanya BNR buatannya Inka dan ini yang merupakan diesel multiple unit ini dari stasiun tutuban bakal beroperasi ke stasiun Alapa tapi ini yang bakal sampe cuma sampe di stasiun di Kuntan namanya tapi rencananya aku bakal turun di stasiun Espanya ini DMU kalau DMU nya itu ada di Inka ada 7 kereta berjenis kereta di Sob dan kirim ke Filipina balik lagi untuk acara di Filipina Railway Summit dimana diperlukan sebuah event perkumpulan para stakeholder-stakeholder perlukan alupanya perlukan sebab tersebut dari satu instansi-instansi perkat lapangan yang ada di filetina Hai Oh 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 Oh